Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Melalui proses evakuasi yang berlangsung sekitar 2 jam, seluruh Amerika berhasil dievakuasi ke daratan. Namun 3 diantaranya dalam kondisi lemas dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan. Kapal itu mesinnya sudah mati semua, karena kemasukan air gelombang terlalu tinggi. Akhirnya kita koordinasi semua, kita gunakan tambang. Dan tambang kita olor, sambungkan ke kapal, akhirnya semua bisa terepakuasi, ditarik semua pakai tambang. Dalam peristiwa tersebut, satu orang ABK meninggal setelah sempat dilarikan ke puskes Mas Besuki. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ainyus melaporkan. Banjir merendam jalan Dharma Wangsa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Jumat sore. Tinggian air mencapai 50 cm. Banjir terjadi akibat aliran kali Dharma Wangsa tak lagi mampu menampung curah hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Selain karena curah hujan dan aliran kali tak mampu menampung air, buruknya sistem DNS di sekitar lokasi menjadi penyebab banjir. Sejumlah pengendara motor mogok karena mencoba menrobos banjir. Sementara beberapa petugas PPSU coba mengalihkan arus selalu lintas. Akibat dari banjir yang merendam permukiman dan jalan ini, kemacetan di sekitar lokasi banjir pun tak terhindarkan. Karena banyaknya kendaraan yang berlambat laju mereka. Banjir juga merendam permukiman warga Gangkoba, jalan Pangeran Antasari, Kelurahan, Sepete Utara, Jakarta. Banjir terjadi usai digoyur hujan dengan intensitas tinggi pada Jumat sore. Tinggian air diulai ini mencapai 1 meter dan merendam permukiman warga di 3 RT. Menurut salah satu warga, banjir terjadi imbas dari meluapnya kali kerukut yang melintasi permukiman warga. Pada Jumat sore, sejumlah warga yang rumahnya kemasukan air mulai membersihkan rumahnya lantaran banjir yang mulai berangsur-surut. Dasaatnya banjir lar, dingin Gunung Semeru pada Jumat sore. yang mengakibatkan tiga jembatan putus dan sejumlah warga terisolir. Sejumlah petugas PPSU Jakarta Utara dipaksa berhutang ke Koperasiden Pinjol oleh salah seorang pejabat kelurahan. Halo selamat malam pemirsa, pentrog kata rempasa dan petugas kepolisian Muarnai Aksin Jukrasa di Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah. Sejumlah kendaraan rusak akibat peristiwa tersebut. Bersama saya Fazilah Kayurnisa, inilah AINUS Malam. Selamat menikmati. Unjuk rasa di PT. Bangun Jaya Alam Permai, PJAP di Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah, ricuh. Masa bedrok dengan petugas keamanan. Mobil perusahaan dan aparat menjadi target perusahaan masa. Menurut informasi, aksi ini berlangsung sejak minggu 2 Juli 2023. Masa menuntut kewajiban perusahaan mengenai pemberian plasma 20% kepada masyarakat yang diketahui selama ini masih belum dipenuhi. Ratusan warga berunjuk kerasa di Balai Desa, Sari Rejo, Demak, Jawa Tengah. Mereka protes, bakal calon kepala desa yang persyaratannya kurang tetap diloloskan. Panitia Pilkades. Ratusan warga protes saat rapat bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa, Sari Rejo, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah pada Jumat siang. Salah seorang warga bahkan memukul meja dan sempat menorong badan seorang Panitia Pilkades karena tidak puas. Muhammad Yassin, koordinator aksi, mengatakan warga emosi lantaran keputusan Panitia yang meloloskan seorang bakal calon Kades atas nama jamingan dalam Bursa Pilkades 2023 ini. Warga menuding Panitia ada main karena persyaratan pendidikan milik jamingan yang bermasalah namun tetap diloloskan. Warga juga mengumpulkan surat dukungan untuk menolak putusan Panitia tentang pengesahan bakal calon kepala desa. Karena apa? Itu secara keseluruhan memang tidak sah. Anggap saja untuk persyaratan SLTP minimalnya saja tidak terpenuhi. Apalagi maksimal. Itu jelas dalam peraturan perubahan dengan. Ini kalau seandainya dari Panitia tetap bersih hukum mengesahkan bagaimana? Kami bubarkan. Dengan adanya desakan dari masyarakat menghasilkan keputusan saudara jamingan yang dulunya jadi tidak sah. Dalam Pilkades desa Sari Rejo terdapat tiga bakal calon kepala desa yang mendaftar yaitu Abdul Muntalib, Sujari, dan jamingan. Namun karena ada desakan dari warga, Panitia memutuskan untuk menganulir jamingan dari daftar bakal calon kepala desa sehingga hanya ada dua calon. Dari Demak, Jawa Tengah, Sopawijaya, AINews melaporkan. Pemirsa ribuan rumah warga di Kabupaten Jembrana, Bali terendam banjir. Sejumlah bantuan seperti air bersih telah didistribusikan ke warga terdampak. Kabupaten Jembrana dikepung banjir. Dari data BBBD Kabupaten Jembrana, Bali terdapat sembilan titik banjir. Diketahui banjir disebabkan meluapnya air sungai hingga menggenangi Jalan Nasional Denpasar, Kilimanuk. Akibatnya arus lintas dari Denpasar menuju Kilimanuk maupun sebaliknya lumpuh total. Selain itu banjir juga mengakibatkan tiang listrik robo dan mengerus pinggir sungai hingga merusakkan akses keluar masuk rumah warga. Di desa pengambenan, lebih dari seribu rumah warga terendam banjir. Terkait hal tersebut, BBBD menyiapkan tenda darurat dan aula pelabuhan perikan nanah pengambenan untuk penungsian. Akibat hujan lebat yang terjadi dalam tiga hari terakhir, tanah longsor menimpa sebuah rumah di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Akibatnya satu keluarga tewas tertimpa materi longsor. Inilah video amatir setelah peristiwa longsor menimpa sebuah rumah di Dusun Seriti, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Longsor menimpa bagian belakang rumah dan bagian kamar hingga menewaskan tiga penghuni yang sedang tertidur karena tertimpa materi longsor. Ketiga korban diketahui bernama Gali Adi Perkasa, 23 tahun, Chandra Agustina, 20 tahun, dan seorang anak balita bernama Galang Nainra, usia 4 bulan. Ketiga korban berhasil dievakuasi oleh warga dan aparat setempat lantaran fotugas BBBD Kabupaten Lumajang tidak dapat menjangkau lokasi tersebut karena akses menuju lokasi tepatnya di kilometer 59 piket 0 juga tertutup materi longsor. Yang di wilayah Pronojiwo, di Dusun Seriti, disitu ada longsor menimpa rumah warga, kemudian material masuk salah satu kamar pada dini hari tadi sehingga ada korban jiwa, ayah, ibu, dan anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Apa untuk yang di Pronojiwo, penangannya cinta apa sekarang? Jadi, penangannya jiwa untuk korban pagi tadi oleh masyarakat, relawan, dan pemerintah setempat sudah dilakukan evakuasi kemudian untuk sekarang ini masih kerja bakti pembersihan rumah warga. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, longsor juga memutuskan jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang melalui jalur selatan. Petugas mengimbau masyarakat yang akan menuju Kabupaten Malang melalui jalur selatan Lumajang untuk memutar balik dan menggunakan jalur utara Probolinggo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ainus melaporkan. Penjembatan putus diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Akibatnya akses Lumajang Malang putus total. Banjir lahar dingin menerjang jembatan gantung Kalir Goyo, Candipuro, Lumajang sore tadi. Kencangnya arus membuat jembatan gantung yang menghubungkan dua dusur ini putus. Akibatnya akses Lumajang Malang putus total. Banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi setelah puncak Gunung Semeru dikuyur hujan deras sejak Jumat pagi. Saat ini dua dusun, yakni dusun Kajar Kosong dan dusun Jobom, dengan total 61 kepala keluarga terisolir karena jembatan gantung tidak bisa digunakan. Petugas BPPD Kabupaten Lumajang masih menyebar ke beberapa lokasi untuk mendata kerusakan dan keluarga yang mengusul. Dahsyatnya banjir lahar dingin Gunung Semeru pada Jumat sore mengakibatkan tiga jembatan putus dan sejumlah warga terisolir. Sebanyak 69 warga terpaksa diungsikan ke balai desa. Lantaran banjir lahar dingin sudah mendekati permukiman. Warga berusaha menyelamatkan diri saat banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sebuah jembatan di desa Klopo Sawit, kecamatan Candipuro Lumajang, Jumat sore. Banjir bahkan memutus jembatan yang menghubungkan dua desa. Akibat banjir lahar dingin ini, total tiga jembatan yakni jembatan Klopo Sawit, jembatan Gantung, Kaliregoyo, dan jembatan di perbatasan Lumajang, Malang, putus. Sementara sebanyak 69 jiwa warga dusun sumber kajar, desa Jungo Sari, kecamatan Candipuro, diungsikan ke balai desa Jarit. Lantaran banjir lahar sudah mendekati permukiman warga. Dari 69 jiwa yang mengungsi, tujuh diantaranya balita, sepuluh anak-anak, dan tiga belas lansia. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah menerjunkan Dinas Sosial untuk menyeluruhkan bantuan berupa obat-obatan dan makanan siap saji. Tadi Pak, itu yang besar habis Jukat, habis Jukat tadi, yang besar. Kalau yang kecil, boleh tadi malam, kalau yang sekuruh sepuluh, itu sudah banyak, tapi masih kecil. Kami cerima saat ini ada 69 jiwa, dan ada 10 kakak, termasuk cerita. Itu dari mana saja? Dari desa Jukosari, berarti di wilayah Sumber Langkep, yang kebetulan dekat dengan aduan sumai. Saat ini, para pengungsi membutuhkan alas tidur dan selimut untuk beristirahat dan juga perlengkapan untuk balita. Kasus penyakit DBD di Jawa Barat meningkat. Tiga orang anak meninggal dunia. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!